Pemirsa situasi penularan COVID-19 secara nasional kembali menunjukkan penurunan pada 1 Agustus 2022. Jumlah tambahannya ada di kisaran 3 ribuan orang. Sayangnya nasional kembali mencatatkan tambahan 2 digit korban jiwa COVID-19. Sudah 8 hari ini tambahan korban jiwa harian mencapai 2 digit. Sementara itu tambahan pasien COVID-19 yang sembuh lebih banyak dari kasus baru. Jumlahnya ada di 4 ribuan orang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 3.696 orang. Kumulatifnya menjadi 6.210.794 orang. Total pasien sembuh menjadi 6.5981 orang. Korban jiwa bertambah 11 orang. Kumulatif korban jiwa tetap 157.4 orang selama pandemi berlangsung sejak Maret 2020. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat mencapai 47.809 orang. Suspek sebanyak 5.092 orang. Balipos melaporkan.